Menjadi sebuah kembagaan sendiri, didapuk sebagai pembawa baki replikasi bendera pusaka merah putih di upacara HUT RI. Itulah yang dirasakan dua remaja putri asal Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan saat upacara HUT RI di Banyuasin. Menjadi kembagaan sendiri, didapuk sebagai pembawa baki replikasi bendera pusaka merah putih saat upacara HUT RI mendatang. Kedua remaja putri asal Kecamatan Talang Kelapa dan Rambutan resmi dilantik menjadi pasukan paski beraka Kabupaten Banyuasin tahun 2022 bersama 28 anggota lainnya oleh Bupati Banyuasin Askolani. Vidya remaja putri asal Kecamatan Talang Kelapa didapuk menjadi pembawa baki saat upacara kenaikan bendera. Sementara Nesti, gadis remaja anak seorang petani di Kecamatan Rambutan ini didapuk membawa baki pada penurunan bendera 17 Agustus sore. Besok, berogi. Terus? Terus? Persiapannya gimana? Persiapannya ya, lumayan dari kemarin udah meladih, udah lantian, udah lantian. Oke, jadi masih ada rasa nervous tak? Masih, masih. Kita bisa. Masih, oke. Mohon maaf, dari mana tadi? Kecamatan? Kecamatan Talang Kelapa. Yang ini? Kecamatan Talang Kelapa. Kecamatan Talang Kelapa. 30 anggota paski beraka ini merupakan seleksi dari 21 kecamatan di Banyuasin, yang kemudian dilatih khusus oleh tim pelatih Kodim 0430 Banyuasin dan Polres Banyuasin. Sulaiman Pal TV.